Nomor 12 Limit x mendekati min 4 Dari 1 min cos x plus 4 Dibagi x kuadrat plus 8 x plus 16 Sama dengan Nah, ini kita kalikan sekawannya dulu Ini sekawannya adalah 1 Plus cos x plus 4 Atas dikalikan ini, bawah dikalikan ini Ya, 1 plus ini dikalikan ya Dikalikan 1 plus cos x plus 4 Kita sebenarnya memanfaatkan rumus sekawan Kalau A plus B dikalikan A min B A min B adalah A kuadrat min B kuadrat Ya, kemudian ini kita faktorkan sekalian Jadi ini akan menjadi limit x mendekati min 4 Ini akan menjadi 1 min cos kuadrat Ya, ini kan dikalikan menjadi seperti rumus ini Dalam kurung x plus 4 Ya, x plus 4 Kurung tutup Nah, ini 4 yang belum keluar Nah, ini kurung tutup Dibagi Ini kalau kita faktorkan x plus 4 Kali x plus 4 Nah, ini lembar ya Kemudian ini kan sudah dikalikan ini Sisanya tetap ada di bawah Ya, 1 plus cos x plus 4 Kemudian kita memanfaatkan identitas Jadi, sin kuadrat x Kalau ditambah cos kuadrat x Ya, sin kuadrat x Kalau ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 Artinya Kalau ini saya pindah ke sini Ya, sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x Jadi ini bisa saya rupa menjadi sin Memakai rumus ini Ini adalah namanya rumus identitas Ya, limit x mendekati min 4 Ini dirupa menjadi sin Sin kuadrat Ini langsung saya pecah jadi 2 ya Sin Jadi ini x plus 4 Kali sin x plus 4 Nah, dibagi Nah, ini saya pisah menjadi 2 gini Ini x plus 4 Ini juga x plus 4 Nah, ini dikali 1 per 1 plus cos x plus 4 Nah, ini sudah bisa kita masukkan Ini nilai min 4 nya Jadi, ini sudah menurumus Ini kan sin 0 per 0 kan gitu ya Jadi, ini akan menghasilkan nilai 1 Dikali ini nilainya juga 1 Ya, ini rumus Apa ya Rumus limit trigonometri Coba dibuka lagi bukunya ya Ini x 1 per 1 Ditambah Ini cos 0 Kalau dimasukkan kan 0 ini Cos 0 itu kan 1 Ya, 1 Berarti ini akan menjadi 1 x 1 x setengah 1 tambah 1 kan 2 Jadi, hasilnya adalah 1 per 2 Dan yang benar adalah yang D P ini pembahasan untuk nomor 12 Terima kasih Terima kasih sudah menontonか